Syah kepadanya dengan teman-teman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. 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 mental spiritual dan syukur-syukur nanti dalam perspektif ekonomi seperti apa Ibu Harkuti yang kita banggakan Ibu Yasmin dan Bapak Ibu semua adik-adik mahasiswa dari asosiasi APSE yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini mari kita bersyukur kepada Allah semoga apa yang kita laksanakan senantiasa terkoneksi langsung kepada Allah dan mudah-mudahan lebih barokah berarti dalam perspektif ekonomi tumbuh ada efeknya efeknya syukur-syukur tumbuh secara real minimal tumbuh secara spiritual sehingga girah kita di dalam ekonomi Islam itu semakin mantap semakin berdampak salat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah insya Allah wa'alaikumsalam yang telah mengajarkan kita iman islam dan ehsan Alhamdulillah Alhamdulillah maram hari ini kita bisa mengadakan Tarhip Ramadan insya Allah dalam hitungan hisab Muhammadiyah akan jatuh pada tanggal 23 Maret buat 2023 insya Allah malam komis kita sudah sholat tarawih jadi tinggal tiga malam Alhamdulillah abseh semangat sekali sepertinya syukur-syukur ini semangatnya menambah girah kita di dalam syiar baik syiar dalam keagamaan ataupun syiar di dalam ekonomi saya pribadi sedikit saja sambutan ini mau kili dari ketua umum kita Bapak Dimas yang sedang di perjalanan kita doakan mudah-mudahan beliau selamat sampai rumah bertemu dengan anak istri betapa bahagianya sudah lama di Malaysia ini Dimas luar biasa tugas dari kampus dan juga tugas dari abseh sepertinya kemarin saya lihat dan saya pantau beberapa dosen presentasi di kampus-kampus Malaysia Bapak Ibu sekalian adik-adik mahasiswa yang saya banggakan malam hari ini kita akan melaksanakan Tarhib Ramadan Tarhib itu berarti roh habayu roh ibu tarhiban yang menyambut yang menyongcong bulan Ramadan dan ini tradisi sebetulnya yang harus kita rawat kalau di Arab itu tradisinya dua bulan sebelum Ramadan sudah siap-siap jadi sejak bulan Rajab itu sudah siap-siap menyambut tamu agung kalau di Indonesia mungkin diabseh tiga hari sebelumnya kita siap-siap tarhib Ramadan baik ini juga saya kira luar biasa kita rawat tradisi ini karena Ramadan ini tamu yang harus kita istimewa tentu banyak hal yang harus kita siapkan dari istiap inamal a'malu biniyat mental juga karena Ramadan insya Allah nanti akan memberikan kita pengajaran bahwa kita juga sebagai makhluk mental bukan hanya sekedar makhluk fisik dan fisik tentu juga harus kita siapkan agar kita tidak sakit kita bisa maksimal dalam menjalankan ibadah Ramadan kemudian yang harus kita siapkan juga ekonomi bagaimana kita tidak lagi memikirkan duniawi kita fokus saja beribadah bulan Ramadan nanti bagaimana cara pandang ekonomi mungkin nanti ada sedikit sisipan dari Al-Muqorom Wal-Muqorom Al-Ustadz General Fadil Adi Mansah dari perspektif multidimensi saya kira dimensi spiritual dimensi mungkin juga dalam perspektif Muhammadiyah dan juga dalam perspektif ekonomi Islam mari kita simak baik-baik Bapak Ibu dan adik-adik semua beserta malam hari ini mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan dan juga motivasi di dalam menjalankan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah dan kita semakin terarah di dalam menjalankan ibadah Ramadan dan kita sebagai abseh tentu harus punya semacam minimal siar kepada masyarakat halayak ramai terutama bagaimana cara kita untuk menggaungkan ekonomi karena masih banyak apa namanya hal-hal yang terjadi semacam ini orang pulang kampung sehingga tidak maksimal berlumat dan itu juga ekonominya tinggi ini bagaimana tadi masalahnya ekonomi pulang kampung silaturahmi ekonomi tinggi tapi di tengah jalan mereka tidak bisa maksimal dalam menjalankan ibadah Ramadan saya kira ini perlu kita selesaikan dalam diskusi abseh nanti dan segit pengantar nanti mudah-mudahan saya tadi bisa menerangkan itu kepada kita semua baik itu saja saya kira sambutan dari kami sebagai wakil dari abseh dan mewakili dari paketum kita kembalikan kepada Mbak Asipah mudah-mudahan acaranya lancar dan barokah dan Allah wa'atum ajimain bila itu bila hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak atas sambutannya sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Prodi Ekonomi Cariah dan Ketua Bidang Penelitian abseh kepada Ibu dan Dr. Hartuti waktu dan empat kami persilahkan baik terima kasih Mbak Sifah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Irobil Alamin Wabihi Nasta'inu Ala Umuri Dunia Watin Wassalat Wassalamu Ala Asrafil Ambiya Waalmursalin Waala'alihi Wassalihi Ajamain terima kasih Bapak Ibu yang terhormat Bapak Dekan Luqman Hakim beserta jajarannya yang terhormat narasumber kita Bapak Doktor Ustadz Adimansah kemudian yang terhormat Ketua Umum Apsai Doktor Dimas Wiranata Kusuma yang dalam hal ini diwakili oleh Doktor Ayif Fakturohman yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dari berbagai PTM yang Alhamdulillah berdasarkan pendaftaran ada yang dari UMJ UMY UMLA UM Bengkulu UMSUM UM Gombong UM IBM Bekasi UMK UM Makassar UM Riau UM Malang dan beberapa UM yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu tidak mengurangi rasa hormat kami dan juga terima kasih kepada semua ananda mahasiswa mahasisri dari berbagai PTM yang saya banggakan Alhamdulillah puji syukur Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa melaksanakan Tarhip Ramadan yang diselenggarakan oleh Prodi Ekonomi Islam FEBUMJ yang bekerja sama dengan Apsai terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketum yang tidak henti-hentinya mensupport membimbing kami untuk bisa maju bersama ini di perjalanan semoga aman sampai tujuan ketemu anak istri tadi yang disampaikan oleh Dr. Ayif amin acara Tarhip Ramadan ini bertujuan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan senang hati dengan tangan terbuka dengan bahagia semoga dalam acara ini kita bisa mendapatkan hikmah dari Tarhip Ramadan sehingga apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini semua ibadah kita bisa mempersiapkan dengan baik sehingga semua rangkaian ibadah Ramadan yang akan kita laksanakan nanti bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin dari rangkaian ke seluruh rangkaian ini Bapak Ibu terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas partisipasinya terima kasih juga kepada FEB UMC yang telah menyiapkan sarana dan prasarananya kepada tim panitia juga dan kepada Bapak Ibu jika dalam pelaksanaan Tarhip Ramadan ini ada kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya mohon maaf lahir batin supaya dalam pelaksanaan puasa nanti kita tidak ada dusta diantara kita baik tidak berpanjang kata selamat mengikuti Tarhip Ramadan yang bertema merajut ukuah dalam bingkai bulan penuh berkah wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Nda Dr. Harbuti atas sambutannya mungkin meningkat ke acara selanjutnya yaitu kajian yang akan diisi oleh Bapak Dr. Adi Mansah kepadanya atau tempat kami persilakan yes cek suaranya oke oke ustaz baik pak oke aduh grogi saya ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini pada loyo ini belum Ramadan ini ya biar lebih semangat saya kasih sebuah pantun ini ya biar gak terlalu tegang saya juga soalnya tegang dari tadi ini nungguin takut sinyal bermasalah bu pinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi biar lebih semangat yuk jawab salam sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh Masya Allah baru kedengaran ada puluhan orang Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu Assalamu Ala Sayyidil Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Ama قال Allah Ta'ala في القرآن الكريم A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Ya Ayuhal الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا وقال الله Ta'ala أيضا عوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فقال Rasulullah صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر لهما تقدما من ذنبه فقال Rasulullah صلى الله عليه وسلم أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله 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 الله صلى الله Pada malam hari ini kita masih berikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa menyempatkan waktu bersama-sama untuk hadir dalam rangka kajian online Tarhib Ramadan, kerjasama ekonomi, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammad di Jakarta, berserta asosiasi program studi Ekonomi Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau dikenal dengan Apsai PTMA. Dengan syukur inilah kita bisa merasa tenang, tenteran, hati, jiwa, dan seluruh raga kita. Maka kita tidak ada kata-kata yang lebih pantas diperhatikan. Allah SWT memberikan ni'mat yang luar biasa kepada kita sehingga dengan ni'mat itu kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas termasuk kajian pada malam hari ini. Kalau seandainya kita ingin menghitung-hitung ni'mat Allah SWT, pasti kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Andainya istilah kata bujangka ya. Kalau seandainya kita ingin menghitung ni'mat Allah, kita kumpulkan ranting-rantingan sebagai penanya, dan air seluruh di dunia ini sebagai tintanya, dan kertas-kertas serta ada daunan yang ada di bumi ini sebagai kertasnya, sebagai tempat penulisannya. Maka ini saya tidak akan pernah terhitung oleh kita jumlah ni'mat Allah SWT. Dan ini termaktub dalam Al-Quran, wa'in ta'udbu ni'mat Allah la tu'l-suh. Maka oleh karena itu, dari lubuk hati yang dalam, pertama dan utama sekali saya ucapkan, pertama adalah kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mempasilitasi dari kajian kita ini, yang mungkin barangkali ini adalah termasuk kajian yang sangat ekspres, persiapannya mendadak sekali. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah tetap lancar dan sukses sampai selesai nanti. Amin. Dalam hal ini tentunya adekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Lukman Hakim, dan beserta jajaran, karena disini juga saya lihat ada beberapa pimpinan fakultas, dan juga teristimewa ternyata juga dari dosen-dosen kami ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta teristimewa juga bagi pengurus APSE ya, dimulai dari Ketua Umum Bapak Dr. Dimas yang Alhamdulillah sangat men-support dan sangat mengapresiasi ya terhadap kegiatan-kegiatan keseluruhan dari APSE ini, terutama di bidang Aika. Ini adalah episode yang kedua ya, kajian Aika kita mudah-mudahan tetap istiqomah dalam syiar da'wah Islam, baik itu masalah al-Islam dan kemohamadihan, dan terkhusus juga masalah da'wah, syiar terhadap ekonomi syariah. Termasuk juga kajian-kajian di berbagai macam bidang-bidang yang lainnya, insya Allah mudah-mudahan tetap kita upayakan untuk kita berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Aib yang tadi sudah menyampaikan prolog yang luar biasa. Sebenarnya saya ini sangat sungkem ya, sungkem ya, sungkem ya, sungkem dan sungkem. Kepada Dr. Aib nih, seharusnya beliau nih yang isi kajian ini. Jadi, kapan-kapan kita minta juga ya, pencerahan dari beliau ini. Karena, kalau nanti saya mulu-saya mulu, nanti kesannya, tidak ada pembicaraan yang lain lagi kesannya. Jadi bidang Aika, di Apsi ini, kita terdiri dari berbagai macam kampus-kampus ya. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan juga kepada seluruh panitia ya. Alhamdulillah pada hari ini juga sudah hadir. Dan teristimewa juga, saya sampaikan, ini kalau saya sampaikan semua kata-kata istimewa saya, kehormatan luar biasa, ini banyak sekali ya, elemen-elemen yang hadir pada malam hari ini. Termasuk juga tadi kampus-kampus yang sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi kita ya. Ada dari UMJ terkhususnya tadi, sudah saya sampaikan. Baik dari kalangan pimpinan, para dosen-dosen kami, dan juga para mahasiswa-mahasiswa kita. Dari UHAMKA, MIE, UMLA, UMBENKULU, UMSU, UMBENKOMBONG, UMBENKASI, UMBENKASAR, UMBENKASAR, dan UMBENKOMBONG yang lainnya. Mudah-mudahan ini seluruh UMBENKOMBONG, ya suatu saat, dan suatu nanti insya Allah bisa bergabung, ya di Apsi ini. Ini adalah cita-cita terbesar kita ya, dari Apsi terutama, ya kita ingin melembarkan dawa kita, ke seluruh PTMA-PTMA yang ada di seluruh universitas, yang ada di. Dan juga kepada seluruh, ya hadirin, ya hadirin, ya hadirin, para undangan, mahasiswa-mahasiswi, S1 dan S2, pokoknya, ya tidak sempat disebutkan satu persatu, tapi tentunya tanpa mengunggirkan rasa hormat saya, kepada teman-teman semuanya. Izinkan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan, sedikit ya tema, berkaitan tentang merajut ukhwah, ya, merajut ukhwah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang ukhwah, kita ingat ya bagaimana kisah dari, persaudaraan dari, mahajirin dan Hansol. Bapak Ibu, mohon maaf, ini ada mobil suara, bagaimana, oh ya, mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan, Kepala Rasulullah, bidang-bidang yang ada di APSE ya, mudah-mudahan, dengan kehadiran Bapak Ibu, yang mensupport acara malam hari ini, insya Allah menjadi motivasi, buat kita semuanya, nanti juga ada Ustaz Zaini, yang ingin kita dengarkan, pencerahan dari beliau, dan banyak sebenarnya ya, di APSE ini, dan juga mungkin kampus-kampus yang lain, dari kampus-kampus, apa namanya, Muhammadiyah, yang mungkin berpotensi, kita jadikan sebagai, Tuan Rumah ya, dan sekaligus juga, pembicara nanti insya Allah ya, siap ya, kita undang semuanya ini, teman-teman, perguruan tinggi, PTMA, yang ada di, Universitas Muhammadiyah, yang ada di seluruh Indonesia, baik Bapak Ibu, saya enggak, membuat slide ya, atau mengirimkan slide ya, karena saya pengen dilihat semuanya, kalau, kalau misalnya saya, share screen, itu, malahan nanti enggak kelihatan, justru nanti juga, teman-teman yang lain juga, saya enggak lihat, jadi pengen saya itu, ceramah itu, kelihatan, para wajah-wajahnya, atau paling tidak, nama-namanya, ya, jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak akan share screen, kalau mau share screen, nanti, akan saya kirimkan, ya, baik WA saja, atau mungkin, baik email seperti itu, jadi ini saya bercerita, ya, tentang bagaimana kita merajut, ya, merajut atau membina, persaudaraan, atau ukhwah, ya, di antara kita, ini kan, kenapa kita ada, ya, ini salah satunya adalah, ajang bagi kita untuk, mempersaudarakan, ya, kampus-kampus, atau mempertemukan, kampus-kampus, yang ada, kampus-kampus Muhammadiyah, yang ada di seluruh Indonesia, jadi kita, sangat, bahagia, ya, sebenarnya, ya, apabila kita, bisa, memanfaatkan, kampus-kampus kita ini, sebagai sarana, untuk menjalin tali persaudaraan, dengan kampus-kampus yang lain, dengan melalui, APSE ini, atau, asosiasi program studi, ekonomi Islam di Perganti, Bapak Ibu, merajut ukhwah, saya langsung saja, ya, ini kalau, berbicara tentang masalah, ukhwah ini, sebenarnya, lumayan gerah juga, kalau kita lihat di akhir-akhir, masa-masa saat sekarang ini, ya, banyaknya umat Islam yang terpecah, belah, ada Islamfobia, ya, dan juga ada yang, begitu memiliki, tahan terhadap Islam, tapi, tidak cinta terhadap, umatnya, dan juga seperti itu, ada orang yang, tahan kepada Allah, tapi tidak bisa, menjalin persaudaraan, tidak bisa, hubungannya dengan Allah SWT baik, tapi tidak baik dengan manusia, atau mungkin sebaliknya, ada hubungannya dengan manusia baik, ada juga yang, dengan Allah baik, tapi dengan manusia tidak, atau ada dengan manusia baik, dengan Allah tidak, inilah mungkin barangkali, Bapak Ibu, saudara-saudara, para dosen, para mahasiswa, dimanapun Anda berada, kita akan kupas ya, Allah bagaimana, merajib Uhuah ini, kalau kita lihat, Bapak Ibu, dari makna Uhuah ini, apa sih sebenarnya Uhuah itu, mungkin di sini, pernah dengar Uhuah itu, kan berasal dengan, akun ya, saudara ya, jadi kalau kita punya kakak, atau adik, itu ada akun, akun, bahasa Arab itu akun ya, kalau persaudaraan berarti, Uhuah, ini perlu kita cermati, terutama bagi mahasiswa, Uhuah ya, ini dikenal dalam Islam, dengan Uhuah, bahasa lainnya, Uhuah Islamia, yang asal katanya adalah, sebenarnya makna itu, memperhatikan Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah bersaudara, orang yang bersaudara itu, akan memperhatikan, orang lain, akan memperhatikan saudaranya, tidak mungkin kan, dia bersaudara, tapi tidak memperhatikan, diolah karena itu, Uhuah itu sebenarnya asal, maknanya, dasarnya itu adalah, memperhatikan, jadi bagaimana kita ini, sebagai seorang saudara itu, memperhatikan saudaranya, dan juga ayat yang, hadis yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa, Tidak beriman, kata Rasul, salah seorang diantara, kalian gitu, sehingga dia, mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai, dirinya sendiri, Masya Allah, luar biasa, ini, membuktikan bahwa, pentingnya kita, mencintai orang lain, mencintai saudara-saudara kita, bukan mencintai pasangan orang lain, bukan mencintai suami orang lain, tapi mencintai saudara-saudara, maka itu mungkin saudara seiman kita, saudara sebangsa, dan setanah air, dan juga mungkin saudara, karena kita, sesama manusia, nanti kita lihat juga, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana, pembagian-pembagian, ulfwah itu, di dalam Islam. Nah, oleh karena itu, hubungan persaudaraan, harus ada saling memperhatikan, karena ini, kita harus, melihat dari makna tadi, ya Bapak Ibu ya, jadi memperhatikan, orang yang bersaudara, harus memperhatikan saudaranya, harus peduli dengan saudaranya, harus merasakan, apa yang dirasakan oleh saudaranya, nah inilah yang dinamakan, uhwah itu, jadi satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan, saling peduli, dan saling merasakan, apa yang dirasakan, oleh saudaranya yang lainnya, apakah itu, rasa bahagia, rasa senang, ya, atau bahkan mungkin, rasa penderitaan, dengan itulah kita, akan tumbuh rasa, karena kita merasakan, penderitaan orang lain, merasakan, kekurang-kekurangan, ya, kesulitan-kesulitan, yang dirasakan oleh orang lain, maka disitulah akan timbul rasa cinta, ya, kepada saudara-saudara kita, ya, maka oleh karena itu, persaudaraan di dalam Islam, tidak pernah pandang bulu, ya, tidak pernah pandang bulu, mau miskin dia kah, mau kaya kah dia, mau hitam kah dia, mau putih kah dia, ya, selagi kita bernalung, di dalam payung, persaudaraan, atau bahkan mungkin, di dalam, payung yang namanya, insania, atau kemanusiaan, maka kita tetap harus, menjalin persaudaraan itu, tanpa harus, memperhatikan, latar belakangnya, dan ini juga nanti akan kita sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita memposisikan diri, sebagai seorang muslim, memperhatikan saudara-saudara kita, agar mereka-mereka itu, ya, bisa mendapatkan, kebahagiaan, ketenangan, seperti apa-apa yang kita peroleh, dan juga mendapatkan, ya, kehidupan-kehidupan yang layak, seperti yang tadi disampaikan juga, kaitan dengan masalah ekonomi, disampaikan oleh Ustaz Dr. Aib, apa hubungannya dengan persaudaraan, kalau orang sudah bersaudara, memperhatikan saudaranya, dan dia peduli, dan dia merasakan kekurangan, dan dia itu merasakan, penderitaan saudaranya, maka dia akan, akan bisa berbagi dengan orang-orang lain, dia akan berbagi dengan orang lain, itu dikatakan tadi, bahwa, jangan sampai, kepedulian kita, jangan sampai, pada saudara-saudara kita, tidak ada kepedulian, termasuk betul ekonomi, ya, makanya dalam Islam itu, kita diwajibkan untuk membayar zakat, misalnya, dan juga amal-amal yang lain, seperti infak, sodak, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk, dari implementasi, ukhuah, yang diajarkan oleh Allah SWT, dan juga, Rasulullah SAW, kepada kita, sebagai umat, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, saudara-saudara, para dosen, para mahasiswa yang, selagi kita, masih, yang namanya manusia, maka kita tetap, wajib menjaga, apalagi, kalau kita, sesama, sebangsa, dan setanah air, dan bahkan, seakidah, agama, satu keyakinan, jangan sampai kita, tidak bisa, menjaga, daripada, persaudaraan-persaudaraan, yang telah diajarkan, oleh Rasulullah SAW, dan juga, oleh Allah SWT, dalam ayat-ayatnya, ukhuah, dibagi pada tiga, Bapak-Ibu, ukhuah itu, pertama adalah, ukhuah Islamiyah, ini karena kita, kita satu keyakinan, satu seakidah, satu akidah, ya, ini berarti, satu keyakinan, satu akidah, ini adalah, ukhuah yang paling kuat, dan paling tinggi, martabatnya, paling tinggi, darjahnya, ya, kenapa? karena landasannya itu, Bapak-Ibu, adalah Al-Quranul-Kari, ya, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW, jadi, ukhuah Islamiyah, harus dibina, dengan rasa apa? Dengan rasa, kebersamaan, ada di Selatuh Rahim di situ, ya, saling membantu, dan tolong-menolong, ta'awun, dan lain sebagainya, mungkin nanti akan, saya sampaikan juga, dari incian-incian, bagaimana kita merajuk, apa saja tips, dan resep-resepnya, ya, supaya keharmonisan, dalam persaudaraan, dan ukhuah ini, tetap terjalin, ya, tetap harmonis, tetap erat selama-lamanya, dan bahkan mungkin, hanya maut yang memisahkan kita, dan bahkan orang yang senantiasa, menjaga persaudaraan ini, ketika dia meninggal pun, ketika dia mati pun, dia akan pasti dikenang, oleh orang-orang yang, yang ada di sitarnya, Masya Allah. yang kedua adalah, ukhuah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa, dan setanah air, ya, itu tidak akan memandang, seperti apa agamanya, rasnya, sukunya, dan sebagainya, ya, kenapa hal demikian, karena dilihat, sebangsa, dan setanah air, maka seluruh warga negara, bangsa Indonesia ini, yang terjadi dalam, NKRI ini, semua kita adalah bersaudara, ya, kita orang bersaudara, ya, jangan saling, tikung menikung, jangan saling merendahkan, jangan saling, nah, itu ayat nanti, akan kita sampaikan, sebagaimana tadi, Qawarim menyampaikan, ayat dalam surah, Al-Hujrat, ayat 11, 12, 13, ya, nah, ini, bercerita bagaimana kita, harus, ya, atau bahkan wajib, ya, hukumnya, dalam, merangkai, merajut, membina, persaudaraan diantara kita, atau ukhuah diantara kita, Bapak Ibu, yang terakhir adalah, ukhuah insaniyah, yaitu, persaudaraan, karena kita, sesama manusia, makanya, kalau kita sesama manusia, ada misalnya, suatu, kejadian, kejadian, ya, atau, apa namanya, yang merusak nilai-nilai, kemanusiaan, di luar negeri sana, ya, tidak, bukan sebangsa dengan kita, dan tidak seagama juga dengan kita, kenapa, itu bisa ternyeloh, ternyeloh dalam hati kita, ya, itu karena kita memiliki, rasa persaudaraan, sesama manusia itu, nah, maka persaudaraan, sesama manusia ini, itu lebih luas cakupannya, ya, lebih luas, dan itu, bisa mengenal, pada siapapun, bangsa apapun, dan bahkan, kepada agama apapun, itu bisa berlaku, Bapak Ibu yang berbahagia, maka, sebenarnya Muhammadiyah ini, sudah sangat, 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 mempraktekkan, di dalam berbangsa, dan bernegara, bagaimana, uh, wah, ini, sudah terjalin, kepedulian, memperhatikan, saudara-saudara kita, termasuk juga orang-orang, yang mungkin, mereka itu tidak, seagama dengan kita, tidak sekayakinan dengan kita, bagaimana mereka memperhatikan, salah satunya adalah, mengenai perhatian, tentang masalah ekonomi, misalnya, dan juga terutama, yang tidak kalah pentingnya, adalah masalah pendidikan, ini Muhammadiyah sudah sangat, tampil ya, bagai, apa namanya, orang yang, terdepan, atau bahkan sebagai, organisasi yang terdepan, dalam mencerdaskan bangsa, melalui pendidikan, belum lagi dengan, ekonomi, dan kesehatan, dan segala macam, dan seterusnya, dan berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin saya tidak, terlalu banyak, membahas ya, tentang bagaimana, contoh-contoh, atau mungkin, apa saja yang dilakukan, oleh Muhammadiyah, tapi paling tidak, ini bisa menjadi, bahan refleksi bagi kita, ketika kita aktif, di persyarikatan Muhammadiyah, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, untuk persyarikatan ini, apa yang kita berikan, jangan pernah kita bertanya, apa yang kita terima, tapi, tanyakanlah, ya, kita harus bertanya, apa yang bisa kita berikan, apakah itu untuk, organisasi kita, apakah itu untuk, kampus kita, apakah itu untuk agama kita, untuk bangsa kita, yang kita cintai ini, inilah yang perlu kita, tanamkan dalam jiwa kita, setiap jiwa kita, setiap hati kita, karena kita, setiap hati kita, pasti memiliki rasa, ya, kepedulian, rasa memperhatikan, apakah itu terhadap saudara-saudara kita, kepada masyarakat, lingkungan, dan bahkan mungkin terhadap, agama, dan juga bangsa Indonesia, yang kita cintai ini, Bapak Ibu yang berbahagia, maka, di zaman ini, banyak fiknah, Bapak Ibu, perpecahan di mana-mana, kadang-kadang, rasa persaudaraan itu, rasa uhwah itu, sudah sangat sulit, kita temukan, dan bahkan mungkin, antara satu keluarga, dengan keluarga yang lain saja, sudah susah, ya, untuk menyatu, ya, tidak pernah harmonis, antara satu kolega, dengan kolega yang lainnya, antara satu, teman dengan teman yang lainnya, tetangga dengan tetangga yang lainnya, itu sudah diajarkan oleh Allah SWT, dan Rasulullah SAW, bagaimana kita, memperlakukan saudara-saudara kita, maka, kalau kita lihat, Bapak Ibu, banyak sekali, ya, perpecahan di antara kita, jadi, ya, apakah itu mungkin, karena jabatan, karena pangkat, karena tingkat ekonomi, karena mungkin, faktor, penghasilan, yang mungkin tidak sesuai, dengan satu dan yang lainnya, sehingga, kalau kita lihat, Bapak Ibu, itu persaudaraan itu, sangatlah mahal, meskipun ini bukan berarti, tidak ada ya Bapak Ibu, tapi inilah fenomena, dinamika saat ini, yang kita lihat, ya, banyak sekali, di antara, ya, umat Islam ini, yang tidak memperhatikan, saudara-saudaranya, tidak mau bersatu, tidak mau tolong-menolong, ya, tidak mau mengajak orang, dalam kebaikan, atau mungkin bahasa yang lainnya, itu masak bodoh, dengan orang lain, nah, inilah, padahal Islam telah mengajarkan, kepada kita, Bapak Ibu, berbahagia, bagaimana kita, memperhatikan, saudara-saudara kita, ya, karena sesungguhnya, kita ini, orang-orang yang beriman, kepada Allah SWT, adalah, seperti, diibaratkan, oleh baginda Rasulullah, s.a.w., yaitu, ta'ubahnya, seperti, bangunan Bapak Ibu, dan itu, termaktub dalam sebuah, hadis baginda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna lil mu'min, innamal mu'mina, il mu'min kalbuniyani, yashuddu ba'duhu ma'dun, ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya, orang yang beriman itu, satu dengan yang lainnya itu, kalbuniyan, seperti, satu bangunan, ibaratkan, satu bangunan, yashuddu ba'duhu ma'dun, yaitu, saling mengkuatkan, satu dengan yang lainnya, coba kita perhatikan, Bapak Ibu, kalau bangunan itu, cuma satu jenis saja, bahannya, maka bangunan itu, tidak akan berdiri dengan kokoh, bahkan tidak bisa, dinamakan bangunan, kalau terdiri, hanya satu jenis, bahan saja, maka dengan itulah kita, dengan keragaman, dengan corak, dengan model, dan bahkan mungkin, dengan latar belakang, yang bermacam-macam ragam ini, disitu, keindahan Islam itu, kita bisa bersaudara, dengan saudara-saudara kita, yang dari, Bangkulu, dari Papua, dari Makassar, dari Jawa, dari Sumatera, dan lain seterusnya, dari Betawi, dan selanjutnya, dan sebagainya, ini luar biasa, persaudaraan kita, nah disinilah Bapak Ibu, kita dipertemukan, dalam kajian, tarikh Ramadan ini, kita merasakan, bahwa, kepedulian, dengan saudara-saudara kita, dan dengan ada rasa peduli, itulah kita juga, bisa, dan menyempatkan, waktu kita hadir, pada kajian, pada malam hari ini, Subhanallah, mudah-mudahan, kehadiran Bapak Ibu, inilah ibadah, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin ya Rabbi Allah, dan kemudian, yang terpenting lagi, bahwasannya, dalam, bukhwah ini, itu adalah, bagaimana kita, mendamaikan, kadang-kadang kan ada juga, ya, bukannya dia, mendamaikan, saudara-saudaranya, atau teman-teman, atau mungkin masyarakat, warga yang berantem, yang bersilisih faham, tapi justru, ada juga yang, manas-manasin, ya kan, ada juga, sifat orang itu, tidak senang, dan tidak pengen, hatinya, kalau melihat, orang itu senang, bahagia, akur, gitu ya, nah ini yang dinamakan, istilahnya itu, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, nah itu SMS itu, Bapak Ibu, jadi jangan sampai, itu terjadi kepada kita, apalagi, tidak, kita sebagai warga, persyarikatan Muhammadiyah, yang dinaungi oleh perguruan-perguruan tinggi, ya, universitas-universitas Muhammadiyah, yang identik dengan, landasannya itu, al-Islam dan kemuhammadiyah, setiap perguruan tinggi kita, ini adalah bagian dari, ciri khas, ya, karakter kita, yang harus menjadi, budaya, di dalam diri kita, ya, jangan sampai ini terjadi, maka dalam ayat tadi, katakan juga, sesungguhnya orang beriman itu, bersaudara, jadi siapa yang mengatakan, kita ini bersaudara, meskipun beda Bapak, beda Ibu, ya, tidak satu keturunan, tidak satu nasab, tapi karena Allah yang katakan ini, maka kita semuanya bersaudara, inilah hebatnya, Bapak Ibu, terkadang, persaudaraan, karena sesama Muslim, karena satu pergaulan, atau satu sebangsa, dan setanah air, ini kadang-kadang lebih kuat, daripada persaudaraan sedara, senasab, ya kan, bagaimana tidak, Bapak Ibu, kita banyak melihat orang, yang tidak bisa akur dengan saudaranya, kakak adeknya, gitu ya, saudara kandungnya, pamannya, ibliknya, tantenya, gitu ya, tidak bisa akur, tetapi kenapa bisa kita akur, dengan orang-orang, yang mungkin, tidak ada hubungan darah, nasab dengan kita, ini juga jadi pertanyaan, apa yang terjadi, apa, ini tentunya ada sesuatu, yang salah dalam diri kita, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang kandung, yang sedara dengan kita, sementara dengan orang lain, kita bisa berdamai, Masya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah mungkin ya, refleksi sebelum remotan ini, ada hal yang perlu kita, tanamkan, ya, sebelum remotan ini, ketika kita menyambut remotan ini, maka hendaklah kita saling memaafkan, diantara satu dan yang lainnya, kenapa halnya demikian, karena remotan ini, tidak akan diterima, Wala Allah, kalau hatinya, ya, masih ada rasa dengki, hasad, ya, ada rasa, tidak tenang-tentram kepada orang lain, apalagi, banyak hal ya, mungkin perlu kita evaluasi, kita muhasabah, menjelang remotan ini, termasuk saya, tadi, banyak kesalahan, kekurangan, banyak khilaf, sikap saya, omongan, perbuatan, dan selamacemnya, pasti ada kekurangan-kekurangan, ada khilaf-khilaf, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, inilah perlunya kita saling memaafkan, antara satu dan yang lainnya, dan bertakwala kepada Allah, mudah-mudahan kita, menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat, jadi, kita ini bersaudara, itu tujuan adalah untuk mendapatkan rahmat, jadi, kalau kita, kita kokoh bersatu, ya, al-jam'u al-rahma, ya itu, jadi, kalau kita bersatu, ya, kita kokoh persatuan, ya persaudarannya, maka itu akan mendatang rahmat dari Allah SWT, tapi kalau kita berserai-berai, berantakan, ya, maka ingatlah sesungguhnya, lambat laun, akan turun, murka Allah SWT kepada kita, baik, mungkin izin saya lanjutkan, dari ayat, ya, yang tadi disampaikan oleh, mahasiswa kita, yaitu Mas Evan, ya, Prodi dari Kuran Islam, ya yu'allatina amanolaih suhar qaumun, mingqaumin, salah satu cara membina persaudaraan adalah, jangan kita pernah merendahkan, orang lain, nah, ini yang pertama, ini kita lihat dari ayat Al-Quran, suruh al-hujrat, ayat 11, Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita merendahkan, ya, apakah itu satu golongan, ya, satu keluarga, satu masyarakat, dan mungkin, hanya satu individu saja, lah ya, suruh, jangan sekali-kali kita merendahkan, kalau kita pernah, atau ingin merendahkan orang lain, maka, lihat diri kita, kita bercermin kepada diri kita, ya, ketika kita fokus melihat kesalahan orang lain, yang ada di hadapan kita, maka ketika itulah hendaknya kita, lebih dahulu, terlebih dahulu, untuk fokus melihat, apa kesalahan-kesalahan kita, kepada orang lain, maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, mari kita lihat, apabila kita ingin, terjalin persaudaraan antara kita, maka lihatlah persaudaraan itu, ya, ketika itu lihatlah kebaikan-kebaikan orang lain, kepada kita, apa yang dia lakukan untuk kita, jangan kita pernah menilai, kebaikan kita kepada orang lain, tapi justru, apa yang harus kita nilai, apa yang harus kita lihat, keburukan kita kepada orang lain, apa, keburukan apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain, sehingga kita bermuhasabah diri, ya, kita mengavaluasi diri, dan justru kita, bisa memaafkan orang lain, dan juga, juga kemudian, kita meminta maaf kepada orang lain, atau kesalahan yang kita lakukan, ini yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian, juga, ya, yang terpenting dalam ayat ini adalah, walah talmizu anfusakum, ya, walah talmizu anfusakum, kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini suka, merendahkan orang lain, ya, merendahkan orang lain, tidak, pernah menghargai orang lain, tidak menghargai prestasi orang lain, ya, ingat Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, al-Muslim, akhul muslim, ya, la yazlimuhu, wa la yakhziluhu, wa la yakhkiru, seorang muslim itu, dengan muslim yang lain, ada berusaha di Arab, la yazlimuhu, jangan sekali-kali kita menzolimi, hak-hak orang lain, jangan sekali-kali, kenapa? karena itu adalah, bentuk daripada, ya, pembangkangan terhadap, perintah-perintah Allah SWT, jangan sekali-kali menzolimi, wa la yakhziluhu, jangan kita merendahkan, wa la yakhiru, jangan kita menghinakan, ini juga hadis Rasulullah, ya, kenapa Rasulullah itu bisa menjalin persaudaraan, di antara satu dan yang lainnya, dan antara muhajirin dan ansur, ketika muhajirin hijrah, ke ansur, ke Madinah itu, mereka-mereka itu menyambut, dengan, kegembiraan, kedatangan muhajirin, mereka itu, sangat bahagia, sangat senang, kenapa ada yang berbahagia? karena Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan kekeladanan, Rasulullah tidak pernah merendahkan orang lain, Rasulullah tidak pernah, ya, membeda-bedakan antara satu dan yang lain, karena sesungguhnya, Bapak-Ibu yang berbahagia, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu kan adalah ketahuaannya, bukan dari golongan, apakah itu muhajirin dan ansur, ya, tidak ada orang yang lebih mulia, tidak ada golongan yang lebih mulia, tidak ada suku, atau bangsa yang lebih mulia, kecuali hanya kemuliaan itu, dilihat dari ketahuaannya kepada Allah SWT, Bapak-Ibu yang berbahagia, jadi jangan sampai kita, merendahkan, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, Bapak-Ibu, izinkan, ada beberapa jurus, ya, jurus ampuh, mudah-mudahan ini juga berlaku buat kita semuanya, berlaku buat kita semuanya, ketika kita ingin merajut, uh wah persaudaraan diantara kita, apalagi menjelang Ramadan ini Bapak-Ibu, jangan lupa kita seraturahmi, kita saling memaafkan, ya, besok juga Universitas Momeni Jakarta, mengadakan tarikh Ramadan, mari kita hadir bersama-sama, dari para dosennya, para tenaga pendidikannya, dan juga para mahasiswanya, kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain, maka dari memaafkan itu, akan timbul rasa cinta, ya, cintanya karena Allah SWT, tapi kalau kita tidak bisa memaafkan, yang akan muncul itu Bapak-Ibu apa? Rasa benci, ya, jadi oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk jalin tali persaudaraan, dengan bersatu rahmi, saling memaafkan tasudian yang lainnya, ya, jangan sampai Ramadan datang, hati kita masih mengganjal, mengganjal, sesuatu yang tidak enak di hati kita, ya, mari kita buang jauh-jauh, mari kita hanyutkan jauh-jauh, mari kita cinkirkan jauh-jauh, merasa deli, dendam, apapun yang ada dalam hati kita, sehingga orang-orang yang beriman itu, akan menjadi tenang-tenteram, ketika dia beribadah kepada Allah SWT. Tapi berbahagia, terakhir, ya, mari kita mulai dari diri sendiri, ini tips yang pertama, mari kita menghargai, mengapresiasi, setiap kebaikan yang dilakukan orang lain, maka, tidak salahnya apabila kita mengatakan, sebaik-baik kamu, sebaik-baik aku, maka lebih baik kamu, sejelek-jelek kamu, maka lebih jelek aku, itu kata-kata ini harus kita lontarkan, dan kita ucapkan kepada diri kita, ya, jadi, sebaik-baik aku, sebaik-baik aku, ya, lebih baik kamu, sejelek-jelek kamu, lebih jelek aku, nah, ini adalah evaluasi dan muhasabah yang sederhana, yang harus kita, yang kita tanyakan pada diri kita, yang harus kita ucapkan pada diri kita, sehingga hal ini akan menjadi, apa namanya, akan menghasilkan, rasa, refleksi ya, terhadap diri kita, ketenangan dan ketenteraamu, tidak akan pernah ada rasa dengi, dengi dan dendamu, jadi mari kita iblat di napsi, kita mulai dari diri sendiri, kita mengoreksi diri kita, bermuhasabah diri kita, kita perbaiki diri kita, dan kemudian jangan sampai kita, membicarakan, aib-aib dan keburukan-keburukan. Bapak-Ibu, saudara-saudara, yang saya hormati para dosen, para tendik, dan juga terkhusus mahasiswa, Alhamdulillah, pada saat ini, masih stand by, di layar, dan kemudian apalagi, mari kita mengakui, jasa-jasa dikebaikan orang lain, kadang-kadang kita sulit sekali, untuk, mengapresiasi orang lain, ada orang yang karakternya itu, senang diapresiasi, sehingga dia mau mengapresiasi kita, bukan berarti kita, supaya kita dipuji, kita puji orang lain, tapi selalulah kita, memulai, segala sesuatunya itu, dengan, mengucapkan terima kasih, dan memapresiasi, segala bentuk, apapun yang diberikan orang, kebaikan-kebaikan, yang diberikan orang lain, dan ingat, mari kita, coba memaafkan, dan kita lupakan, kesalahan orang lain, kepada diri, tapi kalau hutang, ya Bapak-Ibu, jangan lupa, kalau hutang itu penting, itu kaitannya masalah ekonomi, apalagi mulai Ramadan ini kan, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terkhusus Ibu-Ibu, ini sudah ada persiapan Ramadan ini, yang menyambut Ramadan ini, ya, cuman kalau saya tadi, kemarin itu saya tanya, Ibu-Ibu, sudah siap Ramadan, sudah siap, apa yang disiapin, yang disiapin, kadang-kadang, malahan, minyak goreng, ditumpuk, untuk beker Ramadan katanya, bahkan ada juga, gula, ya kan, kopi, dan bahkan mungkin, ya sudah mempersiapkan, sirup marjan, ABC, ya kan, untuk Ramadan, dan juga, Idul Fitri, bukan ini Bapak-Ibu, yang kita persiapkan, tapi bagaimana, kita mempersiapkan diri kita, lahir dan batin, sehingga kita, ketika, melakukan ibadah Ramadan, bisa kita lakukan dengan sempurna, satunya tadi adalah, merajut, berkata Islam, bagaimana, panjang lebar, setelah saya sampaikan, dari Bapak-Ibu, kemudian, mari kita tingkatkan, ya, seratu rahmi, dan saling mengirim hadiah, tahadu, tahabu, kata Nabi, saling memberi hadiah lah, dan insya Allah, kalian akan menjadi, tambah, apa, bertambah-tambah, rasa cinta, saling memberi hadiah, ya makanya, kenapa kita, suka memberi seseorang, itu bukan karena, ada sesuatu, tidak, tapi karena kita mengamalkan, sunnah Rasul, ya hadis Nabi, ya, karena memberi itu adalah, bentuk rasa cinta, dan orang yang diberi, pasti dia akan merasa bersyukur, karena memiliki, saudara-saudara, atau teman-teman, yang dekat, yang memperhatikan dirinya, kan, kita udah lihat tadi ya, makna, atau pengertian, itu dalam memperhatikan, dan peduli, terhadap nasib-nasib, orang-orang yang ada di sekitar kita, mari jauhi perdebatan, Bapak Ibu, nggak perlu kita depan, meskipun kita mungkin benar, yaudahlah, ya, ini yang dinamakan kita mengalah untuk menang, Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa ya, ini saya cerah mata, jadi motivator, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, banyak orang yang rela, habis-habisan waktunya, ya, dan bahkan mungkin berjam-jam, berhari-hari, habis waktunya untuk berdebat, yang diperdebatkan itu, sesuatu yang tidak penting, yang tidak urgen, yang tidak ada kaitannya, dengan kemaslahatan hidupnya, agamanya, justru, kemudian akan menghancurkan, dan kemudian memperpecah, belah daripada, saudaraan yang ada, apalagi kalau misalnya ada yang satu, tidak mau ngalah, yang satu, ada sifat egois, yang terjadi, sehingga ini Bapak Ibu berbahagia, bukan, ya, tradisi Islam, ya, kalau memperdebat diskusi itu, ya, ada forum-forum terkhusus, ya, berdebat tentang masalah agama, berdebat tentang masalah kehidupan, berdebat tentang masalah politik itu ada, dan matematik khususnya, bukan, ya, perdebatan-perdebatan yang menimbulkan, ya, perpecahan-perpecahan di antara kita, akhir Bapak Ibu, mari kita saling tergur-menegur, ya, di UMJ itu sudah ada lima F, salam, 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 sopan, santun, senyum, pokoknya ada lima F ya Bapak Ibu ya, ini saya nggak hafal, karena yang hafal itu biasanya, apa, ibu-ibu, atau bapak-bapak yang kerja di bank itu, ada tulisannya lima F, kalau di kampus-kampus kita, sudah kita biasakan juga ya, ya, paling tidak kita salam dan sapa, senyum, yang tiga ini, kemudian salam, sapa, sopan, dan santun, Masya Allah, ini ya, jadi lima F, ini adalah ajaran dari Rasulullah Seselem, yang kemudian akan menjadi jati diri kita, sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, Bapak Ibu, sebagai penutup dari rajin kita, karena kita, waktunya terbatas, dan insya Allah, besok kita akan kerja, dan juga tarikh Ramadan, ya, yang berikut adalah, kenapa persaudaraan itu, tidak bisa terjalin dengan baik, yaitu adalah karena kita, suka menonjolkan diri, menonjolkan diri, dalam Islam itu, menonjolkan diri itu tidak baik, kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, menonjolkan diri itu, itu adalah sesuatu, perbuatan-perbuatan, yang tidak menyenangkan, bagi orang lain, ya, menonjolkan diri itu kan, ya, besarnya, sombong, angkuh, takabur, ya, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, merasa paling faham, paling mengetahui, jadi, di dalam persyarikatan Muhammadiyah ini, ini yang paling hebat, ya, kalau kita lihat dari, model sistem, ya, kepemimpinan-pemimpinan yang ada di persyarikatan Muhammadiyah ini, ya, kalau kita lihat, tidak ada satupun, atau tidak ada yang ingin menonjolkan diri, karena pada hakikatnya, pada intinya, semua jabatan-jabatan yang ada di persyarikatan itu adalah, ya, terutama, ya, di kepemimpinan-pemimpinan di persyarikatannya, ya, bukan di usahanya, karena semuanya itu adalah tanggung jawab, amanah yang harus dipertanggung jawabkan, ya, semuanya menyadari itu, ketika kita menyadari, insya Allah kita tidak akan, tidak akan mau, dan tidak akan, apa namanya, ya, akan merasa malu ketika kita menonjolkan diri, karena sesuatu yang menonjol-menonjol itu enak, coba, contohnya, misalnya ada, kita bangun rumah, ada kayu yang menonjol, kira-kira, enak gak itu di dinding, gitu ya, dan menonjol itu, sepertinya menonjol itu harus dipotong, ya, kenapa? karena itu adalah, sesuatu perbuatan, atau sesuatu cintakan, atau sesuatu sifat, yang dilarang oleh Allah SWT, nah, itu akan berkaitan dengan masalah, apa namanya, kesombongan diri, kesombongan dan keanggungan diri, Bapak Ibu yang berbahagia, hari bersama-sama, kita sambut beramadhan ini, tarikh, ini menyambut, tarikh, nakutin, tarikh, memperingati, ya, atau peringatan, nah, tarhib, tarhib merhaban, merhaban, ya Ramadan, jadi selamat datang ya Ramadan, mari kita, tali-tali persaudaraan, selatu rahim, kita saling memaafkan, ya, saling memberi, membuka hati, ya, kemudian juga, mari kita saling, me-apresiasi, saling menghargai, saling menghormati, dan kita hargai, kebaikan-kebaikan, orang lain yang ada, pada diri kita, dan juga, mari kita bersama-sama, kita, me-apresiasi, semua kebaikan-kebaikan, yang dilakukan oleh orang lain, kepada kita, insya Allah, dan itu kita akan menjadi, orang-orang yang, yang hatinya tenang, hatinya tenang, tidak akan ada rasa, rengki, rasa dendam, rasa apapun lah, itu dalam hati kita, dan ini adalah ajaran, daripada Rasulullah SAW, jadi kita lihat, dan bercermin, ya, bagaimana, persahabatan, kekerabatan, persaudaraan, diantara, kaum Muhajirin dan Ansar, yang ini, yang menjadi contoh, teladan dalam diri kita, bagaimana hebatnya, bagi Rasulullah SAW itu, menyatukan antara, Muhajirin dan Ansar, yang memiliki karakter, yang berbeda-beda, ya, suku-suku juga, dan bahkan daerah, yang berbeda juga, tapi, ketika Islam datang, maka disitulah, dan mereka itu, bisa bersatu, di bawah, panji-panji, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, yang di bawahnya, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, sebagai, landasan, dalam, dalam, ukhwah Islamiyah, dan ukhwah, Watoniyah, dan serta, ukhwah, Al-Ilsani atau Al-Bashariyah, mari kita, saling, mensupport, satu dengan hal ini, mudah-mudahan, semua ibadah kita, diberkahi oleh Allah SWT, dilancarkan oleh Allah SWT, dan Ramadan tahun ini, adalah, Ramadan yang terbaik, daripada, tahun-tahun, yang sebelumnya, Amin, Ya Rabbul Alamin, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para dosen, para siswa, yang saya mati, mohon maaf, barangkali, jika, apa yang saya sampaikan ini, kurang berkenan, kalau ada kesalahan, dan kurang pada tempatnya, ya, kata-kata saya yang mungkin, kurang tepat, mohon dimaafkan, mohon maafkan, dan batin, ya, mudah-mudahan, insya Allah, semua, Bapak yang kita lakukan ini, ya, kita berharap, satu-satunya adalah, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita, menjadi orang-orang yang merugi, yang merugi, dunia, dan merugi, di akhir kelah nanti, nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama, ya, bermunajat, dan kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, mua, amal ibadah kita, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, demikian saja, barangkali, telah melewati, batas waktu yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan, Bapak Ibu, tenang, ya, dari apa yang saya sampaikan ini, dapat motivasi kita, memberikan kita semangat, agar kita tetap menjaga, persatuan dan kesatuan, dalam pingkai, bulan Ramadan yang penuh berkat, tidak ada lagi, kerenkian, hasad, ya, dan juga tidak ada lagi, iri hati, dan semacamnya, karena Ramadan ini adalah bulan sejujurnya, anak hati kita, dua kita, lahir batin, mestilah, Bapak Ibu, demikian, nafsum minullahi, wabarakatuh, babasyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Mancah, atas kajiannya, semoga ilmu yang diberikan, bermanfaat untuk kita semua, mungkin sebelum ditutup, untuk teman-teman, bisa untuk mengisi absensi terlebih dahulu, yang ada di kolom chat, dan mungkin untuk teman-teman, bisa langsung on-camp, karena kita mau ada sesi dokumentasi, sebelum kita tutup, di mana on-camp ya teman-teman, aku izin SS ya teman-teman, slide 1 dulu, 1, 2, 3, slide 2, 1, 2, 3, slide 3, 1, 2, 3, dan terima kasih untuk teman-teman semua, mungkin langsung aja, acara selanjutnya yaitu penutup, baik, marilah sama-sama kita tutup, dengan membaca hamdallah bersama-sama, Alhamdulillah, Herodin Alami, Alhamdulillah, Terima kasih Bapak Ibu dosen, terima kasih untuk teman-teman semua, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, semoga ilmu yang telah diberikan, oleh Bapak Dokter Adi Mansah, bermanfaat untuk kita semua, diralat Bapak Ibu Sivan, ini Bapak Ibu dan dosen Sivan juga teman-teman, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, dan para teman-teman, serta teman-teman, dari berbagai macam negara, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.